Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rweneka, founder dari dietkalori.co.id Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bahayanya diet putri tidur Jadi ada teknik diet putri tidur yang dimana mengurangi asupan makanan dengan cara memperbanyak jam tidur Bahkan per hari ada yang sampai dengan 20 jam jam tidurnya Jadi tidur selama 20 jam Apakah mungkin? Mungkin Karena mereka melakukannya dengan mengkonsumsi obat tidur Jadi ini dikembangkan dari program diet yang memang menghancurkan perbanyak jam tidur Tapi sampai dengan 9 jam Biasanya normalnya tanpa bantuan obat tidur bisa jadi seseorang punya kebiasaan tidur sampai dengan 9 jam per hari Untuk meminimalisir asupan makanan Tetapi ada beberapa orang yang kreatif dan mungkin Anda mungkin pernah membaca atau menonton seputar diet putri tidur ini Dan berpikir bahwasannya akan melakukan diet ini karena enak Tidak akan merasakan rasa lapar karena kondisinya tidur Sementara ada beberapa bahayanya yang pertama yaitu akan berisiko mengalami overdosis Jadi diet putri tidur ini sangat mengandalkan obat tidur Dan obat tidur ini bersifat aditif Jadi memiliki adiksi atau menjadikan seseorang pemakainya akan ketergantungan Dan banyak sekali akibat buruk yang ditimpulkan oleh obat tidur ini Akan melembahkan pikiran kita, kinerja dari organ kita Akan menurun kemampuan berpikir bahkan sampai kematian Terus kemudian yang kedua bahaya diet putri tidur ini adalah Cenderung orang-orang yang terlalu banyak tidur akan mengalami depresi Seperti itu Jadi karena kurangnya aktivitas, lebih banyak tidur, lebih banyak berada di dalam alam mimpi Akhirnya akan membuat depresi, akan membuat kejenuhan, akan membuat seseorang menjadi stres Dan ujung pangannya adalah depresi Sehingga tidak lagi bergairah dalam menjalani hidup Tidak lagi ada rasa positif yang ada dalam diri dia Kemudian selanjutnya terlalu banyak tidur tentu saja akan berakibat buruk Terutama bagi mereka yang mengalami masalah penyakit diabetes Terutama diabetes tipe 2 Seperti itu akan terjadi fluktuasi gula darah atau lonjakan atau naik turun Gula darah, glukosa yang ada di dalam tubuh Karena kelebihan jam tidur Jadi sebaiknya jam tidur cukup 8 jam sehari Dan diperlukan aktivitas fisik berupa olahraga Sehingga yang resiko diabetes, fluktuasi gula darah lebih bisa terkontrol Dan bahayanya lagi diet putri tidur ini akan mengubah atau membuat jam biologis Dan ritme tidur anda akan terganggu Jadi yang normalnya manusia tidur misalnya katakanlah di malam hari sekitar jam 9, jam 10, jam 11 Dan bangun di pagi hari Sementara orang yang menjalani program diet putri tidur ini Karena 20 jam bisa jadi sore sudah tidur Bangun mungkin pagi atau mungkin siang Jadi jam tidurnya, jam biologis kita yang normalnya Aktivitas fisik itu harus dikurangi ketika sore hari Menjelang sore hari dan malam hari ketika matahari terbenam Akhirnya ini akan terganggu Seperti itu Dan biasanya ya selanjutnya efek samping dari diet putri tidur ini Akan membuat seseorang jadi sakit kepala Karena mengalami kondisi dimana terlalu banyak tidur Mungkin bagi sebagian orang ketika pas sakit tidur menjadi jawaban Tapi tidur berlebih juga tidak baik Itu akan mengakibatkan sakit kepala terlebih lagi karena tidur yang dilakukan dibantu oleh obat Sehingga sangat tidak sehat Tidur yang dalam tanda petik dipaksakan Bukan karena memang kebutuhan Tapi lebih karena pemaksaan dan demi hanya untuk menurunkan berat badan Atau mengurangi asupan makanan Sebetulnya tanpa mengurangi asupan makanan ketika kita tahu kalori kebutuhan harian kita Kita akan bisa mengontrol supaya bisa makan apapun Bisa makan kapanpun selama batas kalorinya Kita tahu dan tidak berlebih sehingga mengakibatkan kegemukan Atau kita kurangi supaya mengkonversi lemak dalam tubuh menjadi energi Dan itu semua akan kita ajarkan di program Diet Kalori Silahkan dendam kunjungi website kami di dietkalori.co.id Jangan lupa follow social media kami yang ada di bawah ini Dan jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe